Intro Selamat malam, saya akan mencoba membuat tutorial penyusunan sistem informasi inovasi pelayan publik Terlebih dahulu kita buat dulu user ID dan password untuk UPP di tingkat perangkat daerah Saya sudah membuat user dan password untuk semua perangkat daerah khususnya yang saya prioritasikan adalah sebab TU dan kepegawaian Ini nama alamat usernya, ini passwordnya Semuanya sudah saya buat, tinggal anda masukkan Kita mulai kira-kira Pertama, kita masuk dulu ke alamat sinopikmenpan.go.id Diketik Contoh sinopikmenpan.go.id Kita enter Kita masuk ke forum ini Kalau sudah, kita masuk login Login, masukkan sesuai dengan user dan password yang telah kami buat Contoh, kita buat contoh Login Saya buat dulu contoh ini Saya sudah buat Untuk contoh Kita masukkan Passwordnya Passwordnya Password di sini Untuk Selanjutnya Anda harus bersabar Karena ini tidak langsung membuka Oh kebetulan ini sudah langsung Kita klik masuk aplikasi Ini sudah merupakan alamat anda Ini punya anda Selanjutnya Lengkapi profil Karena di sini Masih kosong Kita masuk lengkapi profil Lengkapi profil Di sini ada nama Kontakt Email Dan nama unit Nama lengkap Isikan dengan data anda Nomor HP Alamat email Dan dinas anda Kalau sudah Ingat saya Klik ingat saya Karena ini sudah Kita kembali Ingat saya Klik Maka akan langsung kembali ke sini lagi Sesudah itu Anda ganti password Ganti password Ganti password Klik ganti password Masukkan Sandi lama anda Sandi lama anda Adalah yang telah kami berikan Ini Kita contoh Ini yang saya Yang tadi yang pertama Kita masukkan yang pertama Lalu anda buat password yang baru sesuai dengan keinginan anda Sudah Saya cuma ganti itu saja Sudah Ini sudah terubah Makanya Kalau sudah Kita keluar dulu Kita coba dulu password yang baru Keluar dulu Lalu kita masuk lagi Masukkan password anda yang baru Masukkan password anda yang baru Apabila anda sudah merubah password Dan anda masukkan lagi Setelah lagi anda akan masuk ke menu ini Di sini anda lengkapi profile Sudah anda ubah Dan di sini sudah anda ganti Sekarang anda masuk ke Proposal anda Anda bisa masuk lewat sini Kalau ini adalah proposal yang anda buat Kalau kita klik Ini tidak akan anda Karena anda belum membuat Ini masih kosong Karena anda belum membuat Sekarang kita kembali Klik ke posisi Klik proposal Di sini ada dua menu Membuat proposal Dan buka pencarian Kita klik Membuat proposal Karena kita belum membuat Proposal Dari awal Sekarang klik Membuat proposal baru Sebelumnya Saya beritahukan Kita ada contoh Yang telah diberikan oleh Menpan Ini Proposal yang ada adalah Itu tentang Program Kartu Identitas Anak Dan Simpanan Pelajar KIA Anda boleh ini Memiliki Sebagai sumber Referensi Proposal yang anda akan buat Di perangkat daerah anda Dan mungkin di daerah anda Sudah ada inovasi Tapi anda tidak menyadarinya Mungkin Kita lanjut dulu Ini contoh Untuk bahan penyusunan proposal Kita mulai Kita klik membuat proposal Di sini ada ketentuan yang berlaku Kita baca atau tidak juga apa-apa Kita langsung aja Saya setuju Sudah itu Klik lanjut Membuat proposal Di sini ada Promulir Standar Pelayanan Dan usahakan Di dinas anda Badan atau kantor anda Sudah memiliki Standar Pelayanan Selanjutnya Isilah Promulir sesuai dengan ketentuan Kita isi Kita isi Ya aja semua Anggap sudah ada semua Ya 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 Lalu Usahakan Apabila di anda sudah ada Dokumen standar pelayanan Maka masukkan Choose file Simp Pilih nanti palingnya ada di mana Di komputer anda Kalau kita anggap ini sudah ada Kita langsung aja Simpan dan selanjutnya Selanjutnya Lalu anda akan masuk Formulir 2 Formulir 2 Formulir 2 itu sebuah Formulir pendukung Ada 2 Apakah instansi anda sudah tergunakan SIPP Sistem Informasi Pelayanan Publik Kalau iya Iya Kalau tidak tidak Kita isi Iya aja dulu Kita Simpan Selanjutnya Selanjutnya ini adalah tahap penyusunan proposal Disini ada informasi Ringkasan Tujuan Keselarasan Signifikasi Inovasi Dan sebagainya Kita Laksanakan dari awal dulu Formulir proposal Isilah proposal sesuai dengan kentuan Kita lihat contoh yang sudah diberikan oleh Menpan Ini Kita isi Judul proposal Judul proposal Kita masukkan judulnya ini Kita masukkan Selanjutnya Tanggal pelaksanaan inovasi pelayanan publik Usahakan Inovasi Kalau di dinas anda sudah ada inovasi Itu harus sudah berjalan setahun kebelakang Sudah berjalan setahun kebelakang Jadi kita masukkan sekarang bulan Maret 2019 Maka kita isi setahun kebelakang Maret 2018 Tanggal 20 Selanjutnya Kategori inovasi pelayanan publik Kita lihat contohnya kan program kartu identitas anak dan simpanan pelajar Maka ini secara tidak langsung Kategorinya adalah pendidikan Maka klik pendidikan Kalau anda dinasehatan Dinas yang lainnya berhubungan dengan kedinasan anda Ininya pilih sesuai dengan inovasi yang ada di perangkat daerah anda Maka kita lanjut Selanjutnya Masuk lingkasan Lingkasan mungkin adalah kata-kata anda yang sesuai dengan inovasi yang ada di perangkat anda Jelaskan Inovasi yang ada di perangkat daerah anda secara tidak sejelas jelasnya Sampai dengan 300 kata Contoh program kartu identitas anak dan simpan pelajar Merupakan Bla 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 Isi oleh anda Kita anggap sudah Kita klik simpan dan selanjutnya Berikutnya Berikutnya Kita masuk tujuan inisiatif Ini sudah ada di contoh Kita lihat Tujuan inisiatif Kita bisa lihat sebagai perangkat operasi anda ini Penjelasin ini Kita masukkan aja dulu segini Ini cuma contoh Mungkin anda yang lanjutkan Tahu berapa dibuatnya Apa asal mulanya Kita simpan dan lanjutkan Selanjutnya Keselalasan Di sini juga sudah ada Untuk contohnya Kita copy ini aja dulu Kita masukkan Sampai 100 kata Simpan Untuk semua signifikasi Inovasi Tapi kita harus isi dulu Kalau tidak terisi Tidak akan sampai ke tahap akhir Kita isi aja sampai selesai Signifikasi Ini Masukkan Disini Simpan dan selanjutnya Selanjutnya Inovasi Inovasi Ini 100 kata juga Kita masukkan Ini contoh aja Ini bisa menjadikan Bahan operasi anda Ini ada Sampai 2 isian Yang pertama Jelaskan mengapa inisiatif inovasi Dalam konteks negara atau wilayah anda Inovasi itu Terhadap kewiliran anda Atau mungkin Sampai negara anda 100 kata Kita isi Ini mungkin Jadi bahan Jadi bahan anda bisa Lalu yang keduanya Jelaskan Apa inovasi ini asli Atau itu merupakan adaptasi Modifikasi Anda apabila mempunyai inovasi Itu Apakah sudah ada di daerah lain Itu tidak Tidak usah Ragu Mengakuinya Karena Kemenpan tidak akan Menggagalkan Inovasi yang sudah anda buat Apabila itu merupakan replikasi Atau modifikasi Itu sah-sah saja Makanya Dicantumkan Program Contohnya Program ini dirintis Di 12 kabung Yang mereka akal sakit waria Ini kan sudah terjadi Ditukuin dunia Kita akan mereplikasi Dari kasus ini juga Tidak apa-apa Boleh Tapi kita mungkin Dalam tahapan Mungkin Membedakannya Perangkat eranya Wilayahnya Mungkin Wilayahnya Membedakannya Kita Copy disini Mungkin yang ini B Udah Udah Terlalu banyak Ini Sama 100 Kata saja Anggap Kita sudah selesai Mungkin kita Simpan Dan selanjutnya Selanjutnya Ada Teteran Fribalasi Mungkin Juga anda bisa lihat Dari forum ini Format dari Kementerian ini Kita bisa Sebagai referensi Kita copy Coba Kita Pasti Disini Selanjutnya Sampai Sampai Akhir Sampai 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 Dalam Sampai 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 Akan berlanjut, jelaskan, apapun tidak, jelaskan. Kalau sudah terisi, kita mungkin ini sebagai kata-kata yang bisa Anda gunakan. Kita simpan dan selanjutnya. Lalu dampak. Di sini dampak ada dua yang harus Anda ingatkan. Pertama, apakah inovasi telah dievoluasi secara resmi? Nah, karena saya tadi sudah katakan di awal, inovasi yang Anda akan masukkan ke sini itu harus berjelas sudah maksimal satu tahun ke belakang. Jadi, kan itu sudah ada tahap evaluasi, mungkin sudah terlaksana dan akan tahap evaluasi. Sekarang kita jawab iya saja. Lalu, jika iya, jelaskan bagaimana inovasi ini di evaluasi dampaknya pada target kelompok, kelompok masyarakat, aspek, misalnya, eksi anggaran, apakah Anda jawab? Sampai yang harus kata di sebelah sini. Mungkin Anda yang lebih paham dan lebih tahu isinya. Lalu, indikator apa yang digunakan dalam evaluasi? Indikator apa yang menggunakan evaluasi? Mungkin ini bisa kita, mungkin perangkat beirah bisa konsultasi ke bagian organisasi untuk lebih jelasnya. Atau mungkin Anda sudah paham, mungkin Anda langsung isi saja. Karena indikator-indikator untuk pembuatan inovasi itu mungkin Anda sudah mengetahui yang terlebih dahulu. Lalu, gambarkan apa hasil evaluasi tersebut. Anda mungkin itu juga sudah mengetahui apa hasil dari percanaan evaluasi tersebut. Mungkin nantinya ada pelubahan, penambahan, atau mungkin ada diaktikan atau dihapus. Mungkin ada yang lebih tahu di lapangan. Kita klik selanjutnya. Kita ini isi saja sesuai dengan, isi saja, apa saja yang dibuat? Sebenarnya ikan contoh. Simpan selanjutnya. Keterlibatan pemangku kepentingan. Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran kontribusi mereka dalam merancang menggunakan evaluasi di inovasi ini. Sampaikan dengan 200 kata juga. Ini sudah ada contoh. Ini adalah di Teluk Bintuni di Papua. Ini mungkin bahasa yang Anda bisa kembangkan. Kalau ini tentang malaria di Teluk Bintuni. Kalau sudah, kita save dan lanjutkan. Maka pelajar yang dipetik. Pelajar yang dipetik, kita... Contohnya gambaran pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi dapat lebih lanjut. Ini gambarnya mungkin untuk kemajuan inovasi yang ada di perangkat area Anda. Contohnya program ini telah menunjukkan bahwa penduduk rentan dan tinggal memperoleh layanan kesehatan. Ini adalah programnya. Ini dampaknya bagi masyarakat, khususnya pada pusat pemerintahan. Metode apa yang digunakan, program ini juga dimaksikan bagaimana perusahaan suara LSM ikut serta andil di dalam proses perkembangannya. Kita copy aja ini. Ini sebagai contoh aja. Itu lebih aslinya. Itu lebih aslinya. Anda yang mengisinya. Selanjutnya, simpan dan kembali ke daftar proposal. Ini Anda telah mengisi satu proposal di perangkat area Anda. Apabila Anda ada inovasinya lebih dari satu, boleh, silakan. Nah, ini contoh proposal tentang inovasi plan ini sudah kita input. Ini judulnya. Kategorinya, tanggal mulai inovasi, kita sudah bilang tadi satu tahun kebelakang, pelaksanaannya, statusnya. Kalau sudah Anda, sudah melaksanakan penyusunan ini, klik submit. Nanti apabila Anda sudah men-submit, maka akan masuk ke kami di organisasi sebagai admin-nya. Nanti kita juga akan submit. Apabila sudah dirasa sudah tidak ada kekurangan, maka akan diterima oleh langsung ke menpan. Jadi, usahakan pengisian proposalnya harus betul-betul. Jangan asal-asalan dan sudah ada legalisasi pimpinan Anda. Mungkin sekian tutorial yang saya sampaikan dalam penyusunan proposal inovasi pelayanan publik. Apabila sudah selesai, maka Anda klik keluar aplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!